Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel edukasi seputar hukum Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai apakah fonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo bisa melepaskannya dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru kita Nah ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian Seperti apa penjelasannya, simak cuplikan berikut ini Nah Bapak Ibu dan Sobat sekalian Pasca putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdi Sambo banyak menuai reaksi dari masyarakat di berbagai media sosial Nah salah satunya adalah dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru kita yang dikhawatirkan bisa meluluskan Ferdi Sambo dari jeratan hukuman mati Karena di dalam KUHP baru kita itu disebutkan Seorang yang difonis hukuman mati terlebih dahulu menjalani masa percobaan 10 tahun Jadi jika dalam 10 tahun seorang terpidana berkelakuan baik di dalam penjara maka kepala lapas mengeluarkan surat berkelakuan baik Nah jika seorang terpidana sudah memperoleh surat berkelakuan baik maka hukuman mati dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup Jadi bunyi pasalnya kurang lebih seperti itu sehingga kemudian banyak menuai reaksi dari masyarakat Nah mari kita lihat di dalam pasal 100 nya di ayat pertamanya disitu disebutkan Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan yang pertama rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri yang kedua peran terdakwa dalam tindak pidana dan atau yang ketiga ada alasan yang meringankan jadi di dalam ayat ini seorang terpidana mati dapat dipertimbangkan hukuman matinya jika masa percobaan selama 10 tahun berkelakuan baik dalam penjara sehingga kemudian hukuman mati dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup akan tetapi yang perlu diketahui oleh teman-teman sobat sekalian bahwa KUHP baru kita ini masih belum diperlakukan itu baru mulai berlaku tahun 2026 mendatang artinya KUHP baru kita masih belum bisa diberlakukan bagi mereka yang sedang berada dalam penjara saat ini seperti Ferdi Sambo misalnya dan atau mereka yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati karena kenapa? karena di dalam pasal 100 ayat 2 nya disitu disebutkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus dicantumkan dalam putusan pengadilan artinya ada ketentuan khusus yang menjadi syarat bagi terpidana mati untuk menjalani percobaan tahanan selama 10 tahun yaitu harus disebutkan dalam putusan pengadilan jadi dalam putusan pengadilan harus nyatakan bahwa putusan dijatuhkan dengan catatan diberikan masa percobaan tahanan selama 10 tahun nah sementara kalau kita lihat dalam putusan pidana terhadap Ferdi Sambo hal itu belum dicantumkan oleh Majelis Hakim karena kenapa? karena KUHP baru kita masih belum diberlakukan jadi kesimpulannya KUHP baru kita tidak berlaku bagi Ferdi Sambo atau tidak bisa menyelamatkannya dari ceratan hukuman mati jadi saya kira itu penjelasan sehingga dari kami semoga bermanfaat mari terus belajar hukum agar paham hukum dan tak terhadap hukum sampai ketemu pada video berikutnya Markus mari kita kupas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati